Pemirsa Usai Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebutkan bahwa pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran terus berlanjut. Hal itu dikarenakan putusan MKMK tidak merubah putusan MK. Usai Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebutkan bahwa pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran terus berlanjut. Hal itu dikarenakan putusan MKMK tidak merubah putusan MK. Hal itu diungkapkan Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat melakukan konsolidasi relewan di Kabupaten Batang. Gerindra menghormati keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan etik kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Muzani yakin dengan putusan MKMK membuat pasangan Prabowo Gibran menjadi lebih kuat dan memenangkan pemilu 2024. MKMK itu adalah sebuah mahkamah yang dimaksudkan untuk menjawab atas semua sangwa-sangka yang ditutupkan bagi perilaku Hakim M. dan sudah memutus bahwa ada yang menyalahi kode, ada yang menyalahi etik dari peraturan yang dibuat oleh MK sendiri. Karena itu kita menghormati, kita menyujungi, tapi sekali lagi MKMK tidak membatalkan keputusannya. Itu sebabnya kita jalan terus, kita yakin pasangan ini semakin direduksi, semakin didepolitisasi, semakin ditubuh ini-ini, kita makin solid, rakyat makin bersintai, rakyat makin berharap, masakan hilang akan menjadi berkampung. Seperti diberitakan sebelumnya, Ahmad Muzani Sekjen Partai Gerindra ingin meminta para kader partai untuk berjuang agar bisa meraih 50% suara untuk pasangan Prabowo Gibran di wilayah Jawa Tengah. Muzani juga meminta para kader partai agar lebih bekerja keras untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Jawa Tengah, pasalnya wilayah tersebut selama ini terkenal dengan julukan kandang banteng. Diungkapkan Muzani, strategi untuk memenangkan Prabowo Gibran adalah dengan cara menjelaskan visi misi pasangan Prabowo Gibran kepada masyarakat langsung melalui pintu ke pintu. Seifrobani Batik TV melaporkan.